selamat menikmati adalah guru bagi anak-anaknya bahkan pendidikan pada asalnya kewajiban mereka Allah berfirman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jadi pendidikan itu pada asalnya kewajiban orang tua saya ingin sedikit memberikan faidah tentang pendidikan semoga menjadi ilmu bagi kita semua para orang tua bahwa diantara nilai yang harus pertama kali disampaikan nilai pendidikan yang harus disampaikan kepada anak-anak kita yang paling pertama dan utama adalah tawhid lihat seorang guru terbaik baginya Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada Abdullah Ibn Abbas yang masih kecil Nabi bersabda wahai anak kecil aku ingin aku ingin menyampaikan kepadamu berapa kalimat Nabi bersabda ihfadillah 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 tajidhu tujahaka jagalah Allah jagalah aturan Allah nisaya Allah akan menjagamu jagalah Allah nisaya engkau akan mendapatkan pertolongannya dihadapanmu kemudian Nabi bersabda jika engkau meminta mintalah kepada Allah jika engkau memohon pertolongan mohonlah kepada Allah jadi nilai tawhid yang pertama kali disampaikan oleh Rasul kepada Abdullah Ibn Abbas karena memohon pertolongan dan memintalah bagian daripada ibadah mintalah hanya kepada Allah sebagaimana kita pun membaca surah Al-Fatihah iya kana budwa iya kana setain hanya kepadamu kami beribadah hanya kepadamu kami meminta jadi ini yang pertama nilai tawhid kuatkan jiwa mereka agar hanya bergantung kepada Allah karena orang yang bergantung kepada Allah pastinya dia adalah orang yang kuat kata para ulama pada siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat maka bertawakallah kepada Allah bergantung hanya kepada Allah meminta hanya kepada Allah kemudian yang kedua diantara hal yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah mencintai Allah dan Rasul tanamkan kepada mereka cinta Allah dan cinta Rasul karena dengan mencintai Rasul bangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam si anak pun akan senantiasa mencintai ajaran Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam konsekuensi dari ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah adalah cinta Allah cinta rasulullah demikian pula diantara nilai pendidikan yang mesti kita sampaikan kepada putra-putra kita adalah kejujuran kejujuran kenapa demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alaikum bisidiki fa'inna sidqo yahdi ilal bir enaklah kalian itu jujur fa'inna sidqo karena kejujuran itu membawa seseorang kepada albir albir itu banyak kebaikan banyaknya kebaikan orang yang jujur kejujuran ini akan membawa dia melakukan banyak kebaikan sebaliknya Nabi bersabda waiyakum wal jauhilah dusta fa'inna lakadhib yahdi ilal fujur karena kedustaan menyeret seseorang kepada al-fujur al-fujur itu keluar dari ketaatan kepada Allah jadi diantara sebab kenapa seseorang itu mudah melakukan kebaikan karena dia adalah orang yang jujur sehingga orang yang jujur disebut oleh Allah setelah para anbiya ma'alladhina an'amallah beserta orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin dari kalangan para nabi orang-orang yang jujur orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh orang-orang yang jujur disebutkan oleh Allah setelah para nabi dan mereka sejatinya orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah yang yang pantas dijadikan sebagai teman hidup kita mereka sebaik baiknya teman diantaranya adalah orang-orang yang jujur semoga fa'idah ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati